Pemerintah yang ingin memindah paksakan ratusan warga di kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Pemerintah yang ingin memindah paksakan ratusan warga di kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Jatam menilai sebagai sebuah kebijakan yang cenderung dipaksakan, tebang pilih karena di saat yang sama pemerintah justru memberikan ruang bagi pelaku usaha, atau orang asing untuk melakukan atau memberikan investasi di kawasan IKN itu sendiri. Upaya pemindah paksakan itu kami nilai sebagai langkah politik Presiden Jokowi yang lebih mementingkan legasi personalnya dalam kaitan dengan mega proyek IKN ini lalu di saat yang sama secara sadar mengabaikan hak atau kedaulatan dari warga itu sendiri. Jatam perlu mengingatkan Presiden Jokowi bahwa keberadaan warga di IKN itu mereka telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi mereka punya kedaulatan yang sama atas tanah dan ruang hidupnya yang tidak boleh dicaplok secara sepiak untuk kepentingan apapun bagi pemerintah itu sendiri. Jatam tentu saja mengecam keras upaya paksa yang dilakukan pemerintah ini terutama melalui badan otorita IKN itu sendiri.